Halo guys, David sini, dan kali ini kita bakal nyobain Poco M6 Pro 4G. Bukan 5G ya, Poco Indonesia lagi on fire nih. Baru 2-3 mingguan mereka launching C65, sekarang M6 Pro 4G juga bakal ikutan. Kemarin teman-teman reviewer lain kayak Wasa, Droid Lamp, juga udah unbox Poco X6 5G, yang juga bakal resmi dijual di Indonesia. Awal tahun rame cuy! Kalau kita cek harganya di luar Poco M6 Pro 4G ini, punya harga kurang lebih 200 dolar ya, alias kurang lebih 3 juta lah. Semoga Poco Indonesia juga bisa masukin di bawah 3 juta ya, atau 3 juta lebih dikit masih masuk lah kalau kita lihat spek yang dia bawa, kita tungguin aja pas dia launching. Poco oke oke. Sekarang kita cobain dulu HPnya, ini masih unit global punya ya, tapi ini unit pinjeman dari Poco Indonesia. Dan mereka bilang kalau isinya mirip kayak versi resmi, kecuali label-labelnya. Kalau misalnya unit Indonesia biasanya ada tulisan garansi resmi Poco, kami buatan Indonesia, tapi di sini polos aja, ini ada tulisan Poco M6 Pro, nggak ada 5G-nya sekali lagi. Di sebelah kiri ada Poco M6 Pro, dengan Google app favorit kita, terus di sini ada Poco M6 Pro, di bawah sini ada detailnya, ini warnanya biru, RAM-nya 12GB, internal 512GB. Kalau varian 12GB, 512GB sih nggak mungkin 3 juta ya, itu udah terlalu luar biasa, tapi ada yang RAM-nya 8GB sama internal 256GB. Jadi kita nggak tahu Poco Indonesia bakal masukin yang mana, yang 8GB, 12GB, atau masukin semuanya, yang pasti kalau mau di bawah 3 juta harusnya 8256 ya. Di bawah nggak ada apa-apa, biasanya kalau unit Indonesia bakal banyak spek-spek, sama fitur-fitur kunci dari si M6 Pro. Jadi kita skip aja, karena nggak ada yang bisa dibaca, kita langsung buka. Sini juga nggak bakal ada pembatas buku yang jadi khasnya Poco, entah kenapa. Kalau Indonesia ngasih itu ya, pembatas buku mungkin, tingkat literasi pengguna Poco di Indonesia itu tinggi, jadi Poco tau lah. Karena yang seneng HP Poco itu beneran seneng baca spek, semuanya diperhatiin, ini tipe memorinya apa, UFS, IMMC, ini tipe prosesornya apa, diperhatiin semua kalau baru launching, termasuk harganya. Di paket penjualan kita juga bakal dapetin casing dari karet, yang teksturnya halus ya, mantep. Sini ada lambang Poco yang mengkilat kalau kita kasih cahaya, di dalamnya ada tekstur garis-garis, jadi kalau kita gesek-gesek gini, berasa geli, ini ada Poco, desain by Poco. Ini jendela kameranya juga gede banget sih, khas HP Poco banget. Terus di dalamnya tentu aja ada Poco M6 Pro dari plastik pembungkusnya, kita tahu kelas HP ini adalah HP yang bukan yang mahal-mahal banget. Ini Poco M6 Pro, ada fitur-fitur kuncinya, layar 120Hz, Full HD+, AMOLED, 67W charging, baterai 5000mAh, terus kameranya 64MP triple dengan OIS, dan dia pakai prosesor Mediatek Helio G99 Ultra. Kalau ini harganya 3 juta, emang menarik banget sih, dia AMOLED, 120Hz, ada OIS, sama prosesornya ada Ultra-Ultranya. Tapi yang Helio G99 Ultra ini nggak ngaruh ke performa gimana ya, pas saya tanya ke orang Poco, bedanya Helio G99 biasa sama yang Ultra itu apa, mereka bilang kalau yang varian Ultra ini, dia punya fitur baru buat manfaatin in sensor zoom, jadi lebih ke kameranya, itu fitur yang ada di HP-HP flagship sih, kayak iPhone, kayak Samsung yang resolusinya gede, dia bisa crop in sensor, tapi kalau Poco yang 64MP 3 jutaan, entah itu tambah-tambahan doang biar ada Ultra-nya atau apa, nanti kita lihat hasil fotonya, kita coba lihat kelengkapan dulu, di dalam sini ada charger 67W, oke sip, terus di sini ada kabel Type A to Type C. Kalau saya lihat-lihat poster promosi Poco M6 Pro ini, yang udah beredar di luar, yang udah rapi, banyak banget fitur yang pertama kali ada buat seri M di Poco M6 Pro ini, misalnya kayak 67W, kata Poco itu yang pertama kali buat seri M mereka, terus ada OIS juga pertama kali, terus dia ada in sensor fingerprint, in display fingerprint, itu juga pertama kali buat HP Poco seri M. Saya cuma ngarep harganya juga nggak baru ya, karena semoga Poco menjaga tradisi mereka lah, kalau harga tolong jangan dibaru-baruin kecuali diturunin, tapi diturunin kayaknya nggak realistis sih di zaman sekarang, semoga nggak naik aja udah oke banget. Kebanyakan ngomong sampe kurang bisa mengapresiasi mulusnya si HP ini sih, kalau dilihat kayak gini, saya suka banget, ini kalau dibilang 3, 4, 5 juta, saya masih percaya, karena bodinya kerasa dari kaca yang bagus gitu ya, padahal jelas dari polikarbonat sih, nggak mungkin dari kaca buat HP 3 juta, ini desainnya juga rapi, nggak ngasal aja, walaupun kameranya pake layout yang mirip-mirip HP lain ya, kayak Xiaomi Note 13, kayak Infinix juga, ada 2 yang gede, ada 1 kecil, ada 1 lensa, coba minta Infinix, soalnya kemarin pas kita bahas si Note 13 pada protes tuh, Bang itu kan kayak Infinix, kenapa nggak ditunjukin? Ya udah kita tunjukin aja. Nih kayak gini nih, orang pada bilang, ya kan ini 2 gede, 1 kecil, 1 lensa sama-sama aja bang, ya tapi kan ya beda, dilihat kayak gimana pun, desain belakangnya ini beda, ini ada frame bingkai disininya, dari metal-metal ini nggak ada framenya, di bagian atas ini ada tulisan Poco, ada 64MP OIS, terus kamera 64MP yang ini, ultrawidenya yang ini, dan kamera G-MIX 1, flash sama, di bawahnya ada warna yang beda ya, di sebelah kiri ada tombol power, tombol volume, ini bahannya juga dari plastik pastinya, yang warnanya hitam atau abu-abu gelap lah, abu-abu gelap yang agak matte, di atas lumayan lengkap, bukan lumayan lagi, ini lengkap banget, ada mikrofon, infrared blaster, ada speaker, ada headphone jack, di kiri ada SIM tray yang Indonesia nggak tau bakal masuk yang mana, kalau di bagian bawah ada speaker lagi, ada port USB-C, dan mikrofon lagi. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Poco M6 Pro 4G, ini layarnya juga mantep ya, saya sekali lagi suka banget sama perkembangan display HP, yang semakin lama semakin simetris, bezelnya tipis, walaupun HPnya 2 juta atau 3 jutaan, kecuali Samsung, itu masih tebel banget bezel dan poninya, Samsung adalah leader di market panel layar, semoga mereka ikutin ke HPnya, ya. Soalnya lihat nih, Poco harga 3 juta, waduh ini bezel bawah sama atas lumayan simetris ya, kita coba buka yang bagian putih-putih, nah kayak gini nih, simetris nggak sih? Atau nggak? Coba, kalau mata lu, kalau mata gua liat sih ini atas bawah, mungkin bawah sedikit, lebih sedikit ya. Kalau anda tunjukin ke saya, layar kayak gini sekitar 2 tahun lalu, saya pasti tebaknya ini HPnya 5-6 juta, cuma enaknya kemajuan teknologi, bikin HP-HP murah jadi kebagian kayak gini juga, ini kalau dilihat dari depan mirip Poco F5 atau Poco-Poco yang lebih mahal. Sekarang seri M juga punya layar yang bezelnya seasik ini, pakai tompel juga, ini layarnya juga 120Hz, terus Full HD, AMOLED sekali lagi, dan brightnessnya sih peaknya di 1300 nits kalau speknya. Kalau dari MIUI-nya sendiri, dia pakai MIUI Global 14.0.4 yang di custom ke Poco punya, biasanya kalau Poco sekarang udah pakai HyperOS, tapi entah dia bakal dapetin update atau nggak, kita tungguin aja info dari Poco, belum ada kabar apapun. Taut sampling HP ini juga tinggi banget, di 2160Hz, terus PWM dimmingnya juga tinggi, 1920Hz, PWM dimming itu biar mata kita tuh nggak mudah capek, kalau misalnya brightnessnya rendah. Ini HP juga udah punya rating IP54, jadi kalau dipercik-percikin air, dikasih hujan-hujan air, hujan air ya hujan air sih, hujan duit promobank. Ya kayak gini-gini, udah aman, ini juga fitur yang mulai ada di HP-HP yang terjangkau, lap dulu, karena ini live ya jadi, karena ini syutingnya bukan kepisah-pisah, jadi prosesnya ada semuanya. Kalau speakernya sendiri, hmmm oke, langsung aja, kenceng gue. Asik, asik oke. Lama juga ya, oke. Wuh, bagus loh. Ini 8,5 atau 9 dari 10, buat harga 3 juta. Menyenangkan dirinya. Waduh. Buat skor Antutu-nya sendiri, ini tipikal Helio G99 sih, dia di 450 ribu buat Antutu versi 10. Enggak setinggi HP 5 juta yang udah 600 ribuan rata-rata, tapi ini juga bukan skor yang rendah, kayak HP-HP dengan spek tanggung di 2 jutaan, kayak Snapdragon 685 atau 680, atau G berapa itu? 85 itu sih udah sejutaan ya. Kalau G99 udah kayak gini. Musiknya asik sih Mobile Legends ini, mau di HP manapun, yang mono aja kedengeran asik ya, buat yang versi baru ini. ini Roger atau Medisa ya? Roger! Kalau dari setting bisa di frame rate super, dan settingan high atau ultra, kita high aja. Oke... Slop, 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 slop! Hoho! Wuh... Yup, rame-rame, dengan ya banyak efek, tapi map-nya memang sempit sih. Saya akuin kalau Brawl ini, enaknya kita bisa banyakin adegan yang rame-rame kayak gini, semua skill dikeluarin, tapi map-nya emang nggak luas, dia cuma satu lane aja, pokoknya dorong-dorongan aja. Wah! Nggak keregister lagi. Beginya, udah keluar duluan. Kalau di tes main klasik, udah di tes main klasik juga, dia bisa dapetin rata-rata 88 fps selama 30 menit ya, satu game yang panjang, dia bisa stabil banget. Jadi buat main game kayak gini, udah aman lah. Helio G99 mantap lah. Tidak usah diragukan lagi. Santai aja, disini kita cuma mau ngeliat performanya ya. Dan performanya, kalau ngeliat grafik yang kita dapetin setelah main Genshin setengah jam, dia bagus di 44-45 fps lah. Rata-rata. Jadi lagi-lagi ini performa yang sudah diharapkan dari Helio G99. Saya seneng banget HP 3 juta, HP 2 jutaan jaman sekarang, berkat Helio G99 bisa ngasih performa gaming yang mantap sih. Ya sisanya tinggal dilihat kelengkapan dari HP-nya aja sih, apakah dia ada gyro, kalau Poco ini ada, apakah ada NFC, si Poco ini ada, ada dual speaker, si Poco ini ada, ada apa lagi biasanya? Kalau HP 2-3 jutaan itu? NFC ada. Mudah sih, 3 juta, 2 juta nggak ngarep banyak memang. Kalau wireless charging, emang itu luar biasa. Sekarang kita cobain kamera 64MP dengan OIS-nya. Lumayan juga ya, 3 juta udah dapet OIS. Saya dari tadi bilang 3 juta, tapi harap dicatat kalau harga resminya belum ada, saya cuma ngarep harganya 3 juta. Kalau 3,5 juta itu udah masuk seri X ya, udah senggol-senggol seri X5 yang kemarin udah launching, terus udah senggol-senggol... Itu seri X sih, X6 juga bakal masuk. Jadi kalau harganya 3,5 juta, Poco agak berani sih nggak tau hitungannya kayak gimana. Buat hasil fotonya sendiri, kali ini pendapat saya agak kebalik dari biasanya ya. Saya malah lebih suka foto malemnya daripada foto siangnya. Kalau malemnya ini, warna-warnanya bagus, cahayanya nggak banyak bocor, rapi lah noise-nya juga dikit. Buat HP 3 juta ini bagus, nggak mudah goyang juga karena ada OIS-nya. Kesannya lebih kuat gitu daripada foto-foto siang, yang buat saya warnanya nggak seasik itu ya. Warnanya kayak agak diprosesing lumayan kuat, sampe agak keijau-ijauan, terangnya juga ya terang sih, bagus, tapi agak bedalah dari suasana malemnya. Mungkin malemnya terlalu bagus, jadi terangnya agak kebanting, cuma yang siang-siang gini bayangannya agak kuat, sama ijo-nya terlalu kenceng. Kalau buat kamera ultrawidenya, ya ini pelengkap aja lah. Kesimpulan buat Poco M6 Pro 4G, dari tadi, saya baru nyadar, saya selalu bilang buat HP 3 juta, kalau harganya 3 juta. Kalau di bawah itu lebih bagus lagi, tapi kalau harganya di atas 3 juta, wah dekil nih kalau dipegang lama-lama. Kalau harganya di atas 3 juta, kayak 3 setengah atau 4 juta sih nggak mungkin sih, kalau 4 juta itu keterlaluan sih. Kalau harganya 3 setengah juta, HP ini bakal berasa agak biasa aja. Tapi kalau harganya 3 juta, ini bagus sih, saya kurang tahu mau kritik apa. Kalau nggak ada 5G, ya HP 3 jutaan masih wajar, nggak ada 5G, asal yang lain bener-bener on point. Nggak ada wireless charging, ya itu memang Infinix luar biasa, ada fitur kayak gitu. Kalau iklan, iklan ada nggak ya? Ini unit global sih, jadi kurang merepresentasikan unit Indonesia ya, tapi saya pengen coba lihat aja di wallpaper biasanya, nah ada nih langsung Domino's Pizza! Udah jadi ada adsnya, ada iklannya. Nah itu sih. Jadi tetep ada harga yang harus dibayar lah, walaupun 3 juta memang kerasa worth it banget, nah tapi ya ingat, ini HP Poco, HP Xiaomi, ada iklannya... Itu aja sih kalau buat Poco M6 Pro 4G ini, sisanya saya suka banget sama HP ini, terutama dari desainnya, yang kelihatan premium, belakangnya mengkilat, warnanya elegan, framenya hitam lagi! Jadi, uh kombinasinya mantap! Ini memang agak tebal kayak kancing, atau apa, kamera utama sama ultrawidenya, sama bezelnya juga tipis. HP jaman sekarang glow up banget, saya suka banget 2024, cerah banget kelihatannya, HP-HP tambah gaya, dan... tambah seru sih buat direkomendasi ini. Casing? Oh boleh, lagi penasaran. Nah ini kalau casing, sambil kita minta like kalau suka, dislike kalau nggak suka, ini... kurang oke sih! Gue kurang suka sih, kurang oke, mending lepas aja, atau pakai yang bening-bening aja, ini ya buat proteksi oke lah. Dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ini aja, cakep banget! Widih! Poco... nggak... nggak... nggak apa ya? Nggak kuning... Nggak kuning terang lagi ya? Iya ya kayak kulkas bener! Iya ya? Kayaknya kulkas loh, tapi kulkas mahal ini.